Kelas 7-8 dan nanti coming soon kelas 9 ya Untuk bergabung di dalam Zoom ini Pada kesempatan siang hari ini nanti kita ada agenda Kelas peningkatan yaitu pelatihan public speaking Kemudian kita sudah share di grup kelas 7-8 dan 9 Sain Tetapi sebelum acara kita mulai Marilah kita membaca pas malah terlebih dahulu Semoga acara pada kesempatan siang hari ini berjalan yang lancar Kita awali dengan baca pas malah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Anak-anakku ini kita sudah melebih dari waktu yang sudah ditentukan ya Dari kemarin kita agendanya setiap peminatan pukul 13 Ini karena ada kesalahan sedikit teknis gitu Jadi kita baru bisa memulai Sambil menunggu teman-teman yang lain Untuk kesempatan siang hari ini Peminatan Sains agendanya public speaking Akan disampaikan oleh Mas Anggi ya Mas Anggi ya Betul sekali Nama lengkapnya Muhammad Anggi Nugroho SPD Nah kalian sudah tahu dari posternya Kalau di sini kan pakai masker Kalau di posternya nggak pakai masker gitu ya Nanti bisa minta nomor WA-nya atau apa gitu ya Kenalan sendiri dengan Mas Anggi seperti apa Terus public speaking itu seperti apa Terus tadi Bu Ika juga minta ke grup kelas ya Untuk kalian supaya bisa on-camp Kemudian benar-benar memperhatikan ya Perhatikan apa yang nanti disampaikan oleh Mas Anggi Oke mungkin Bu Ika tidak berlama-lama dalam menyampaikan pembukaan Langsung saja ke Mas Anggi ya Mas Anggi Kepada Mas Anggi kami persilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua terima kasih sudah hadir pada siang hari ini Senang sekali bisa hadir Menemani teman-teman semua di sebuah acara yang luar biasa Dulu ketika saya SMP kelas 7 kelas 8 Ex school acara sekolah paling luar biasa adalah basket Ternyata di Mucil ini ada TV juga Luar biasa sekali Efek pandemi nih Mas Oh oke Oke teman-teman semua Boleh kita akan langsung menuju materi dengan share screen Boleh? Akhirnya saya minta tolong untuk share screen Baik, klik Boleh di klik satu kali Oke Diklik ini Oke teman-teman semua saya Anggi Dubroho Saya adalah seorang English teacher Saya pengajar bahasa Inggris Saya sudah mengajar bahasa Inggris selama 13 tahun Dari semester pertama kuliah Saya adalah teman sekelas dulu dengan Miss Fajar Jadi teman-teman semua gak boleh nakal di depan saya Karena saya tahu Miss Fajar Kemudian yang kedua saya adalah juga news presenter Saya bekerja di stasiun lokal di ADTV Yogyakarta sebagai pembelajar berita Teman-teman bisa lihat saya di lensa 4 saat siang dan juga lensa 4 saat malam Oke Dan kemudian saya juga Bilingual Master of Ceremony Atau MC 2 bahasa Bahasa Inggris dan juga Bahasa Indonesia Oke teman-teman semua Sebelum kita masuk Saya ingin satu pesan ke teman-teman semua Jadi nanti kita akan praktek sebuah cara public speaking Teman-teman semua saya minta untuk memilih nama Dengan aturan 2 potong nama Misalnya saya adalah Anggi Nugroho Ada juga Najwa Sihab Ada Atta Halilintar Jadi teman-teman semua silahkan pilih nama 2 potong Kemudian nanti akan kita gunakan untuk praktek teman-teman semua Itu ya Oke teman-teman kita lanjut lagi Ada yang kenal ini Ada Kak Betul Sekali ini adalah seorang presenter berita di Indonesia Beliau adalah Najwa Sihab Kemudian ada yang kenal ini Ada Beliau adalah salah satu YouTuber terkaya di dunia Terutama di Indonesia Beliau adalah Atta Halilintar Kemudian yang ketiga Ada yang kenal ini Ada Kak Arya Sihab Ya ini kemudian juga YouTuber juga Content Traver juga Beliau adalah seorang entrepreneur Dari Indonesia Rianicis Jadi kalau teman-teman semua lihat Yang saya sebutkan tadi Memiliki 2 potong kata Ada Najwa Sihab Ada Atta Halilintar Kemudian ada Rianicis Jadi teman-teman semua nanti silahkan pilih 2 potong kata Untuk itu ya Oke Kita lanjut lagi teman-teman Ada juga Ada yang tau ini komedian di Indonesia Tau Pak Raditya Gika Iya betul ini adalah Raditya Gika Jadi teman-teman semua bisa lihat ya ada 2 potong kata Oke teman-teman semua dari beberapa orang Yang tadi Jadi beberapa orang yang tadi saya sebutkan Ada beberapa persamaan Pertama Mereka sama-sama sultan Mereka sama-sama punya Kekayaan yang luar biasa Kemudian yang kedua Sama-sama terkenal Sama-sama populer Semua orang Indonesia hampir Kenal dengan mereka Dan yang ketiga Yang paling penting adalah Mereka semua Pandai public speaking Apa sih public speaking itu? Jadi public speaking Bisa dilihat dari Kata penyusunnya Public yang berarti umum Dan speaking Artinya berbicara Jadi public speaking adalah cara Dan juga seni Berbicara di depan umum Tidak semua orang bisa Tapi semua orang yang mau mencoba Pasti bisa Oke Ada orang yang merasa sangat malu Ada orang yang merasa tidak mau Ada orang yang merasa kurang bisa Itu harusnya Ditahan dulu rasa malunya Ditahan dulu rasa takutnya Karena mereka-mereka yang bisa ngomong Itu membuktikan bisa dapat duit Karena banyak youtuber di Indonesia Asal ngomong Mereka dapat follower yang banyak Dan akhirnya dapat duit yang banyak juga Nah jadi itulah salah satu keuntungan Teman-teman mau mencoba Tidak takut Tidak malu untuk public speaking Oke Kenapa sih mesti public speaking? Kenapa sih saya harus bisa ngomong di depan umum? Kenapa saya harus Mau belajar untuk tidak malu Untuk ngomong di depan umum? Well ada banyak sekali alasan Yang pertama adalah Alasan pertama Jangan mau diketekin dengan rasa takut Ya ada pepatah mengatakan Seribu wajah rasa takut Aku malu, aku gak pede Kalau salah gimana Belum siap Nanti kalau jatuh gimana Dan lain sebagainya Itu adalah seribu wajah rasa takut Sebenarnya ya Kalau dikumpulkan jadi satu Alasannya cuma aku takut Ya kan? Karena takut mencoba Well Ada sebuah pepatah mengatakan Conquering fear is human being's greatest accomplishment Being conquered by fear is human being's worst failure Atau dalam bahasa Indonesia adalah Menaklukkan rasa takut adalah kemenangan terbesar manusia Ditaklukkan rasa takut adalah kekalahan terperik manusia Nah jadi teman-teman semua Dari Mucil Ini mau memilih yang mana? Mau memiliki kemenangan terbesar Atau mendapatkan kekalahan terperik Jadi kalau ingin menang Silahkan ditaklukkan rasa takutnya Kalau tidak mau menang Biarkan rasa takut menaklukkan Anda Nah kalau Bu Ika pilih yang mana? Harus menaklukkan rasa takut Betul Harus menaklukkan rasa takut Karena rasa takut itu Tidak semenakutkan yang kita bayangkan Betul ya Jadi teman-teman semua Kalau pernah merasa takut Kemudian mau mencoba Pasti setelah itu akan merasakan bahwa Ternyata tidak separah yang saya bayangkan Seperti juga public speaking Jadi banyak yang merasa nervous Banyak merasa deg-degan Keringetan Keringet dingin Ketika nanti masuk panggung Sudah luar biasa Karena sebenarnya Takut itu nanti di awal-awal saja Nanti di akhir-akhirnya Sudah long itu ya? Betul Jadi sudah long Bahkan banyak orang yang akhirnya addicted Addicted Atau Bahasa Indonesia adalah Tidak bisa lepas dari public speaking Seperti saya Saya awal-awal dulu public speaking Dia sangat malu, sangat takut Tapi sampai sekarang Akhirnya bisa dapat duit dari public speaking Nah teman-teman juga ada coba Akhirnya Oke Oke Alasan kedua adalah Alasan untuk berkembang Ya Kalau teman-teman pelajari Teman-teman sains Betul ya Kalau teman-teman sains pelajari Dalam ilmu bahasa Itu Kemampuan berbahasa kita Berkembang Lurus Berbanding lurus Dengan pertumbuhan kita Dari awal Umur dua tahun Baru bisa mengucapkan Satu, dua, tiga kata Semakin tumbuh besar Semakin banyak katanya Semakin banyak bahasa Yang dipelajari juga Nah teman-teman semua Sudah berumur belasan tahun Sudah saatnya Tidak hanya menambah kata-kata Tidak hanya menambah bahasa Tapi juga untuk Menggunakan kata dan bahasa itu Untuk bisa public speaking Oke Kemudian kalau teman-teman Sedikit mau Apa namanya Melihat ke depan Ada sepuluh besar Keahlian yang paling Dicari oleh Perusahaan-perusahaan Terbesar di dunia Yang pertama ini Adalah sebuah Research Sebuah penelitian Dari Amerika Serikat Dari APA American Psychologist Association Ada dua Skill komunikasi Yang Masuk dalam Sepuluh besar tersebut Nomor lima Interpersonal communication Atau komunikasi Interpersonal Komunikasi Antara satu orang Dengan orang yang lainnya Dan yang nomor satu Yang paling dicari adalah Communication in general Atau komunikasi umum Termasuk dengan public speaking Jadi Kalau ada dua pelamar pekerja Yang satu Hanya bisa Bikin video Yang satu bisa bikin video Dan bisa public speaking Pasti yang diambil adalah Bikin video dan juga public speaking Oke selanjutnya The top five skills in demand Jadi teman-teman semua Sejak tahun 2018 Disebutkan bahwa Ada lima skill Yang paling dicari Untuk kalangan milenial Yang pertama adalah Communication skill Atau skill komunikasi Yang kedua Ability to work in a team Kemampuan untuk bisa bekerja sama Ketiga adalah Problem solving skill Atau kemampuan untuk Memecahkan masalah Leadership skill Kemampuan untuk memimpin Dan yang terakhir adalah Strong work ethic Atau ethos kerja yang kuat Nah dari itu semua Dari pemimpinan Dari ethos kerja Ternyata yang nomor satu Tetap komunikasi Jadi saya punya cerita Teman-teman Saya mengajar Selama tiga tahun ini Saya mengajar di sekolah Kapal Pesiat Dan Murid-murid saya Adalah murid-murid dari Belahan penjuru Indonesia Mereka datang dari Jambi Dari Papua Dari Kalimantan Dari Sumatera Tidak bisa bahasa Inggris Kemudian harus Belajar bahasa Inggris Dan juga public speaking Untuk wawancara Dan akhirnya Mereka-mereka yang tadinya Tinggal di dekat hutan Sekarang Bisa kerja di kapal pesiar Keliling dunia Itu adalah Salah satu Enikmatnya Belajar public speaking Jadi teman-teman semua Betul Jadi teman-teman semua Sudah ada di Jogja Sudah diberikan Fasilitas oleh SM Muhammadiyah Juga Yogyakarta Harusnya Gak cuma kerja Keliling dunia Tapi juga bisa piknik Keliling dunia Dengan public speaking Oke Oke Kita lanjut lagi Teman-teman ya Oke Kita akan Lanjut dengan tantangan Ibu Jadi Siang hari ini Saya gak cuma Pengen sharing saja Tapi saya juga Pengen menantang Teman-teman semua Untuk bisa Menghadapi tantangan Oke Tantangan pertama adalah Pemalasan vokal Jadi teman-teman semua Bagi yang Merasa sering malu Bagi yang Merasa sering gugup Sering takut Kita bisa akali Detik-detik terakhir Sebelum maju ke depan Untuk public speaking Dengan pemalasan vokal Satu Itu membantu kita Untuk mengurangi Rasa gugup Karena konsentrasi kita Tidak ke rasa gugupnya Tapi Untuk pemalasan Yang kedua Membuat suara kita Jadi lebih merdu nantinya Ini bisa on cam suara Bu? Kita coba dulu Boleh Please Jadi teman-teman semua Kita akan Belajar humming Apa sih humming itu? Humming itu Bahasa inggris Yang artinya Mendengung Jadi kita akan Memanaskan Vita suara kita Dengan cara Berdengung Oke ya Oke kita Cek sebentar Oke Boleh teman-teman Semua bisa on cam Jadi yang tidak mau Dihantui rasa takut Boleh langsung On cam sekarang Oke Selamat siang Saya ucapkan Tidak ada teman-teman semua Yang sudah on cam Nah Akhirnya luar biasa Banyak Oke Boleh kita Buka micnya Oke 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 Jadi nanti Teman-teman semua Kita akan Belajar humming Humming itu adalah Mendengung Caranya seperti ini Jadi silahkan teman-teman semua Bilang Kedengeran gak ya? Bisa didengarkan Boleh angkat jempolnya Kalau bisa didengarkan Oke 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 Boleh di Unmute Oh sudah di Unmute Teman-teman semua sudah di Unmute kah? Bisa diulangi Ngomongnya gimana kak? Boleh kenalan dulu Dengan siapa Dari mana? Bintang dari kelas 7E Luar biasa Mendapatkan Dorfrais Dorfrais nilai Betul Oke Bintang Jadi Kita akan Belajar humming Teman-teman semua Kita akan belajar humming Satu untuk mengurangi rasa gugup Dua Untuk memanaskan Pita suara kita Jadi nanti ketika berbicara Suaranya lebih bulat Lebih mikrofonis Jadi Kalau teman-teman semua Dengar penyiar bita Atau Penyiar radio Atau penyanyi mungkin Kenapa suaranya bisa merdu Itu karena humming Oke Silahkan teman-teman Duduk yang relax Silahkan tegak lurus Silahkan tegak lurus dulu Jangan lendetan Yang masih lendetan Boleh agak maju ke depan Kemudian kita ambil nafas Selama 5 detik 1 2 3 4 5 Ditahan Kemudian nanti kita akan humming Hummingnya adalah Selama 10 detik Kemudian setelah 10 detik Baru kita keluarkan nafasnya Selama 5 detik Oke Jadi masuk Ambil nafas 5 detik Humming 10 detik Kemudian Keluarkan nafas selama 5 detik Oke Sudah siap? Yang siap boleh angkat tangannya Angkat jempolnya Oke Oke kalau begitu kita Uncheck ya Siap Kita akan coba Silahkan ambil nafas Selama 5 detik Tahan Kemudian kita akan Humming selama 10 detik Top Silahkan keluarkan Oke mungkin teman-teman yang Belum pernah agak merasa lucu ya Karena kepalanya jadi berdengung It's okay Itu normal Ya Gak akan Membuat kalian jadi pusing Karena ini Sekedar humming saja Oke kita lanjut lagi Kita lanjut dengan humming yang kedua Jangan lupa untuk mengeluarkan suara Ketika humming ya Karena pita suara kita sebenarnya Sedang dipanaskan Oke Sudah siap? Kita akan lanjut dengan Ambil nafas lagi 5 detik Satu Tahan Kita akan humming 10 detik Hmm Stop Kita akan keluarkan nafas Oke Semoga sudah tidak cukup Sudah cukup lagi ya Teman-teman saya Oke ini bisa dilakukan Setiap hari Saya masih melakukan setiap hari Apalagi ketika saya Akan naik ke panggung Karena deg-degan Karena kepikiran Oh nanti penontonnya banyak Ada yang nonton ini Itu dan lain sebagainya Saya gunakan untuk humming Karena itu bisa melepaskan pikiran saya Dari Ya betul Jadi merelekan pikiran Sebenarnya juga Memalaskan suara Oke Boleh kita share-sharing lagi Oke Oke Terima kasih Oke Kita akan masuk ke tantangan kedua Teman-teman semua Tantangan kedua adalah Latihan Membaca Struktur berita Jadi teman-teman semua Seperti yang saya tadi Tempat ceritakan Saya bekerja di ADTV Sebagai penyiar berita Dan Saya akan menantang Teman-teman semua Untuk bisa menjadi Penyiar berita dadakan Di hari ini Kita sudah ada di Mucil TV Jadi ini adalah Pura-puranya adalah Studio TV kita Kemudian teman-teman semua Ada reporter Dari rumah masing-masing Oke So Teman-teman tadi sudah Saya tugasi Untuk mencari Dua potong nama ya Jadi misalnya Muhammad Anggini Groho Dipotong jadi Dua potong kata Anggini Groho Oke Ada Nacwa Sihab Ada Ria Rikis Ada Karahidya Dika Dan lain sebagainya Jadi teman-teman semua Silahkan pilih Nama masing-masing Mau pakai nama anime Juga gak masalah Nanti Karena teman-teman semua Akan latihan Sebagai penyiar berita Dengan nama tersebut Kenapa sih Dua potong kata Karena kalau satu potong Itu kesedikitan Kalau tiga potong Kebanyakan Nah jadi dua potong Jadi dua potong saja Oke So Boleh di cek Screen share-nya Oke Jadi teman-teman akan ada Tiga bagian Untuk membaca berita Yang pertama adalah Opening Kemudian yang kedua Kedua adalah news Bagian tengahnya Bagian beritanya Yang ketiga adalah Closing Atau penutupan Jadi ada Pembukaan Berita Kemudian penutupan Di sini sudah ada contohnya Saya akan contohkan Selamat siang Pemirsa Mutio News Hadir untuk Anda Di edisi hari ini Sabtu 8 Oktober 2021 Saya yang hidup bersama saya Anggino Groho Dan berita pilihan hari ini adalah Kita akan baca judul beritanya Kemudian Dan berikut berita selengkapnya Untuk Anda Kita akan baca isi beritanya Kemudian setelah itu Pemirsa terus perbaharui Informasi Anda Dengan selalu mengakses Mutio News Saya Anggino Groho Pamit untuk diri Selamat siang Dan sampai jumpa Oke Ya Jadi teman-teman semua Sudah siap untuk latihan Sudah siap ya Boleh di Screenshot dulu Apa namanya Screenshare-nya Jadi teman-teman semua Bisa sambil baca nanti Oke Bintang Bintang boleh Boleh Belajar sebentar Oke Bintang Pansiannya Oke Boleh kamu coba Sekali Ini nanti Saya baca-baca Judul berita Sama baca isi cerita Biasa aja gitu Enggak Enggak usah Enggak usah pakai Enggak usah pakai Judul berita dan berita dulu Jadi opening Kemudian nanti Ada yang dibaca Di newsnya Yang tadi Kemudian Enggak usah pakai berita Kemudian langsung closing Gimana Oke Jadi opening Langsung closing Opening Yang di news tadi Ada bacaan sedikit Tetap dibaca Kemudian baru closing Oke Oke nanti Hadiah Bintang adalah Bintang Boleh memilih teman selanjutnya Untuk bisa Membaca Berita ini Oke Siap Oke teman-teman semua Tidak boleh mencari teman dulu Oke Nanti teman-teman semua yang dipilih Bintang Tidak boleh mengelak Karena kita belajar untuk Tidak diketekin rasa takut Tapi ingin menghajar rasa takut tersebut Jadi teman-teman semua yang nanti Dipilih Bintang Langsung akan praktek Belajar menjadi penyarbit Sebenarnya acara ini Kenapa kok di kelas Ada kabinet Karena Kita pengen berbahasa Tidak Sain itu kan Yang pemalu Dalam ragu Tidak Itu juga Bisa loh Oke loh Teman-teman boleh Oncam dulu Biar saya bisa melihat Wajah-wajah pengus bangsa Yang kelas 8 Yang kelas 8 boleh dibuka dulu Kameranya Coba cek suara dulu Cek 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 Bintang Oke Sudah siap Bintang Cinta Perlu diberi contoh sekali lagi Tidak Oh tidak Oke Boleh tahu dulu Bintang nama penyarbitannya siapa Orang Sorry Orang pak Hah Nama penyarbitannya Misalnya Bintang Bintang siapa Bintang perasa Atau bintang siapa Orang aja pak Hah Dua kata mas Dua kata dong Orang pintar Kok malah jadi ini ya Stand up comedy ya Gak bisa mikir saya pak Gak bisa mikir Wah Sudah makan siang Sudah Oke Baiklah Saya pilihkan mau Tidak usah Bintang kejurah ya Bintang mahardika siapa Oh itu bagus tuh Bintang mahardika Sudah kayak penyarbitan Nama penyarbitan Bintang mahardika sudah siap Insya Allah siap Oke teman-teman semua Kita perhatikan dulu Kepada bintang Nanti bintang akan Praktek sebentar Setelah itu Bintang akan memilih Teman-teman Salah satu dari teman semua Yang dipilih bintang Tidak boleh mengelak Karena kita akan belajar Untuk public speaking Kita belajar untuk Menaklukkan rasa takut Agar Scientist kita di masa depan Tidak cuma bisa Pintar di laboratorium Tapi juga Pintar mempresentatikan Hasil penelitiannya Itu ya Oke Bintang are you ready? Insya Allah siap Oke The time is yours Selamat siang pemirsa Mucil News Kembali hadir untuk Anda Di edisi hari ini Sabtu 8 Oktober 2021 Bersama saya Bintang mahardika Berita pilihan hari ini adalah Baca judul berita Dan berikut berita selengkapnya Untuk Anda Baca isi berita Pemirsa Terus perbaharui informasi Anda Dengan selalu mengakses Mucil News Saya Bintang mahardika Pamit undur diri Selamat siang Sampai jumpa Luar biasa Dan ternyata memang Sesuai namanya Bintang adalah seorang bintang Luar biasa Bintang boleh Kamu pilih teman kamu Satu aja Dama kelas 7 Akisan 7 Oke Boleh diulang namanya Siapa tadi? Dama 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 Oke Halo Dama Iya siang Oke Dama di mana sekarang? Iya pak Dama ada di mana sekarang? Di rumah Rumahnya di bagian mana? Di jalan Nitian baru Oh luar biasa Dama sudah siap? Insya Allah siap Insya Allah siap Oke nama Nama panggungnya siapa nih? Ada Bintang mahardika Ada angini broho Dama siapa nih? Dama Aryaza Dama Aryaza Oh luar biasa Oke Dama sudah siap? Teman-teman sudah siap? Oke The time is yours Selamat siang permisha Eh Ulang Ulang Santai 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 Kita ulang ya Kita ulang ya Nggak perlu keburu-buru Teman-teman semua Nggak perlu keburu-buru Santai Sudah siap Dama? Oke Siap Dua Satu Selamat siang permisha Nggak bisa Bisa Selamat siang pemirsa Pemirsa Selamat siang permirsa Mucil 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 It's okay Coba aja Lagi Pasti bisa Yuk Mau di Mau di Contohin Sekali Lagi Dama Iya Coba Oke Boleh Dibuka Screen share Biar saya bisa Baca Oke Ini contoh ya Jadi setelah ini Nanti kita akan Dengarkan lagi Dama Jadi contoh Untuk Dama Dan teman-teman semua Adalah kayak gini Selamat siang pemirsa Mucil Mucil Kembali Hadir Untuk Anda Di edisi hari ini Sabtu 8 Oktober 2021 Bersama saya Anggi Nugroho Dan berita Tulihan ke hari ini Adalah Dan berikut berita Selengkapnya Untuk Anda Bisa terus Perbaharui informasi Anda Dengan selalu Mengakses Mucil News Saya Anggi Nugroho Pamit Udu Didi Sampai siang Sampai jumpa Oke Dama sudah siap Yuk Coba Pak Siap Siap Boleh di Oncam dulu Nah Oke Mari kita mulai Tiga Dua Satu Action Selamat siang pemirsa Mucil Nif Kembali lagi Hadir untuk Anda Di edisi Sab hari ini Sabtu 8 Oktober 2021 Bersama saya Dama Arya Berita pilihan hari ini Adalah Dan berikut berita selengkapnya Untuk Anda Pemirsa Terus Perbaharui Informasi Anda Dengan Selalu mengakses Mucil News Saya Dama Arya Satya Pamit Undur Diri Selamat siang Sampai jumpa Yeay Cool Very good Oke Dama Nanti kamu akan Dapat hadiah Untuk memilih teman Kita akan lanjut lagi Teman-teman Sejar rangka berita Kita akan tambah Dengan berita Jadi ada opening Ada beritanya Ada closingnya Ada beritanya Ada closingnya Oke Oke Tantangnya selanjutnya Adalah tantangan Oke Saat yang pemirsa Lensa Itu Biasa ya ya Mohon maaf ya Saat yang pemirsa Kucil News Kembali hadir Untuk Anda Di edisi 8 Oktober 2030 Dan berita pilihan Hari ini adalah SMP Muhammadiyah II Yogyakarta Toreh prestasi Dalam Bisudan Berita selengkap Setelah menengah SMP Mohon maaf ya SMP Menggelar Bisudan secara Kering Pusituak 9 tahun Ajaran 2021 Sudah digelar Dengan Tual-tual Kesehatan Yang sangat Tentas Dan dilakukan Secara Sabtu 11 Juni 1 Sebanyak 266 Dibisudan Dengan 10 SMP Yang meraih Tertinggi Dan Perjalanan Di Dan Ketua Pemirsa Daerah Muhammadiyah Kota Di Ajaran Yang dibisudan Terus-terus Dan Pengirsa Terus Perbarui Informasi Dengan Selalu SES Mucu Soho Pamit Seperti itu Oke Oke Boleh Di Share Lagi Nah Dama Pilihan Kamu Untuk Pemilih Salah satu Teman Kamu Untuk Bisa Belajar Ini Ya Sebentar Mau Milih Dulu Oke Kelas 8 Boleh Ya Ini Ketemu 8A Siapa Namanya Alia Fiasinta Alia Alia Boleh Oncam Dulu Alia Ya Mana Alia Ya Salah satu Code Coffee Gitu Alia Dimana Alia Ya Salah satu Engat Jangan mau Diketekin Sama Rasa takut Diketekin Rasa takut Itu adalah Kekalahan Paling Alia Mana Alia 8 Kejamah Iya Oke Namanya Tadi Siapa Iya Betul Yang dikata Bintang Alina Iya Oh Oke Please Oncam Sebentar Oke Sangat bagus Mencari alasan Oke Jama Karena Kak Alina Segera Seganggu Koneksinya Boleh dipilih Satu teman Bentar Devalah Mista Haca 7E 7E Iya Devalah Hai Devalah Sos Iya Sos Devalah Dengan Sori Dengan Oncam Atau Foto Foto Boleh Oncam Dulu Nah Oke Devalah Apa kabar Baik Baik Sudah siap Untuk belajar Beraca Berita Insya Allah Siap Insya Allah Namanya Nama penyeditanya Siapa Diva Miftah Diva Perlu Dikasih Contoh Sekali Lagi Atau Mau Contoh Contoh Oke Tau Siang Pemisah Miftah News Kembali Hadir Untuk Dieditanya 8 Berjual Boho Dan Berita Dilihat Sampai Mohamad Dua Yogyakarta Dalam Berikut Berita Selengkapnya Setelah Menengah Pertama Mohamad Sejak 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 Upsiswa Kelas Diku Sudah Dikelar Dengan Profes Di Kompleks Sekolah Dan Dilakukan Secara Bergilir Pada Satu Sebanyak 200 Dengan 10 Sikua Yang Merai Di Tertinggi Dapatkan Pengharapan Di Ketua Pemimpinan Daerah Kota Dr. Des H Dalam Sambutannya Berpesan Agar Sikua Yang Dibisi Terus Menentukan Terus Terus Berlarui Informasi Dengan Selan Saya Agri Oke Sudah Siap Ya Siap Siap Oke Oke Dela Jangan Sedih Nanti Setelah Ini Dela Boleh Pilih Teman Untuk Menjukan Oke 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 Sekarang Ada yang Ada yang Pingin Jadi Penyar Vita Star Dela Boleh Mengajukan Dini Isinya Paling Paling Rame Dik Dua Dua Nama Alicia Dan Jessie Hati-hati Setelah Ini Jangan Sampai Koneksi Internet Buruk Lagi Oke Dela Sudah Siap Insya Allah Siap Oke 3 2 1 Action Selamat Siang Pemirsa Mucinius Kembali Hadir Untuk Anda Di Edisi Hari Sabtu 8 Oktober Bersama Saya Deva Miftah Berita Bilihan Hari Ini SMP Memudian Dua Yogyakarta Tore Prestasi Dalam Wisuda Berikut Berita Sengkapnya Untuk Anda Sekolah Menengah Pertama SMP Memudian Dua Yogyakarta Mengelar Wisuda Secara Luring Untuk Siswa Kelas 9 Tahun Ajaran 2020 2021 Wisuda Dikelar Dengan Protokol Kesehatan Yang Sangat Ketat Di Kompleks Sekolahan Dan Dilakukan Secara Bergilir Pada Sabtu 11 Juni 2021 Sebanyak 266 Siswa Di Wisuda Dengan 10 Siswa Yang Meraih Nilai SPD Tertinggi Mendapat Penghargaan Di Awal Wisuda Ketua Pimpinan Daerah Memandiyah Kota Yogyakarta Dr. Andes Haji Akhit Widi Rahmanto Dalam Sambutannya Berpesan Agar Siswa Yang Di Wisuda Harus Terus Bersemangat Menuntut Ilmu Setinggi Tingginya Pemirsa Terus Perbarui Informasi Anda Dengan Selalu Mengakses Mucil News Saya Deva Miltah Pamit Undur Diri Selamat Siang Sampai Jumpa Luar Biasa Ternyata Oke Besok Kalau Ada Tumba Tila Harus Ikut Ternyata Tila Besok Ikut Ya Iya Oke Nila Boleh Dipilih Dulu Tanya Oke Oke Sebelum Kita Teman-teman Ada yang Mau bertanya Salah Satu Takut Dan Saya Mau bertanya Terfoto He He Insya Allah siap Pak Jadi berpotensi Oke Pania Selamat siang pemirsa Mucild News kembali hadir untuk Anda Di edisi hari ini Sabtu 8 Oktober 2021 Bersama saya Pania Berita pilihan hari ini adalah SMP Muhammadiyah Dua Yogyakarta Toreh prestasi dalam wisuda Dan berikut berita selengkapnya Untuk Anda Sekolah Menangah Pertama atau SMP Muhammadiyah Dua Yogyakarta Menggelar wisuda Secara luring untuk siswa kelas 9 Tahun ajaran 2020 sampai 2021 Wisuda dikelar dengan protokol kesehatan yang sangat Ketat di kompleks sekolah dan dilakukan secara Bergilir pada Sabtu 11 Juni 2021 Sebanyak 266 siswa di wisuda Dengan 10 siswa yang meraih nilai ASPD tertinggi Mendapat penghargaan di awal wisuda Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dua Yogyakarta Dr. Haji Achitwichi Rahmanto Dalam sambutannya berpesan Agar siswa yang di wisuda Harus terus bersemangat Menuntut ilmu setinggi-tingginya Pemirsa Terus perbarui informasi Anda Dengan selalu mengakses Mujil News Saya Fania Pamit undur diri Gitu Ini dibaca lagi Pak Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Saya mau tanya ke Dela tadi Oh sorry Dama Sudah mas Iya Dama lagi apa nih Lagi duduk Dama tadi sempat merasakan Iya gemetar Sudah makan siang Sudah Oke Ya Oke Tadi awal gemetar Tengah-tengah Sedikit Sedikit Di akhir Tidak Oke Jadi teman-teman Kita juga Itu cuman di akhir Nanti Asalkan mau Saya mau tanya Dekah yang sudah pernah Ikut lombasi Tapi datu lomba Tidak Siapa Tidak Sama sekali Belum ada Berita atau berdato Belum Belum Oke Itu akan Itu menurut Itu menurut Saya Dikati Untuk menurut Dan 8 menit Dan baru bersama Tanggungnya Dan saya Kan Dan tanggung Panetia Tidak Di depan Tan Or Depan Dan Karena saya Betul Itu tidak bisa Diulang lagi Seperti itu Jatuh di depan Bukan Depan Dan itu di awal Belum sempatnya Saya jatuh Dan Saya merasa Yang jatuh lagi Tapi sekarang Ternyata Jadi Karena Setelah itu Membuka Tidak terjadi Apa-apa Padahal Separa badan Dan Juga sakit Jadi teman-teman Semua Bersama ikut Saya kesalah Kok buah aja Itu bakat Orang Indonesia Pura-pura Tidak Bukan adalah Bakat orang Indonesia Harus disalurkan Lomba pidato Oke Kita lanjut lagi Ke waktunya Oke teman-teman Sudah Dengan Radio Percarta Yang ini Ada Satu Jadi So Tidak tahu Untuk berkata Teman-teman Dari Juga Dan Setelah Dan Dibetik Dan Bulan Oke Sudah Berita Jakarta Oke Setelah Dan Berita Dan Anak muda berperiksa Yang harum Berita 18 Dan Terima kasih Tidak Terima kasih. 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 bagi dilihat banyak orang bagi dilihat orang, dilihatnya sama iya kita mungkin coba jawabnya jawabnya adalah kita dilihat bagian 2020 dan saya masih di logi yang tidak wajar adalah jangan sama bagaimana cara menjelaskan yang menjelaskan yang yang menjelaskan yang 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 dan perasaan kalau lihat mata ini kita seakan kita seakan berhabis hal kita gak betul sudah lagi boleh dibuat kita buk yang 8A betul ya? ya oke, boleh tahu sih itu jadi apa? betul ya? pilot jadi pilot pengen aja pak bisa melihat pemandangan dari atas oh oke kamu tahu banyak kan dan tidak bisa bertanya tidak bisa bertanya dan tidak bisa bertanya dan tidak bisa bertanya bagaimana pak? bagaimana pak? bagaimana pak? kita langsung saja kalau begitu ilmi apa yang bikin berminat atau ragu public speak? diajek takut diajek Pak kenapa diajek takutnya penampilannya kurang kurang si fracturnya d.c. orang Konsep acaranya Enggak Saya pernah Enggak berita-berita gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Betul Karena kita sudah berani Terima kasih Jangan malu Saya yakin Terima kasih 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 saya tiba-tiba di kan tiba-tiba setelah tiba-tiba dan peluang itu tiga kadang cuman sekali terus kembali kan waduh anggih disini admin disini admin disini selamat menikmati selamat menikmati ada kelas 9 ada kelas 9 ada kelas 9 halo halo betul kak selamat menikmati 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 saya sering yang langsung dan itu sering jadi juga di yang baca betul, saya lihat terima kasih terima kasih terima kasih jadi jangan mikir mikir aja yang positif saya sudah harus pede ya harus pede betul riso kita terima kasih 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 ber aquest terima kasih di seorang teman-teman dan juga di teman-teman yang sudah pantang menyerah dan mampu jadinya itu jadi perbulannya nolnya ada sembilan jadi teman-teman selamat menikmati terbiasa sekali oleh mak suara saya itu gitu ya mungkin anak-anak juga besok sehatnya kita lihat gitu ya pede aja bahwa orang yang melihat kita itu sudah terpesona dengan diri anak-anakku mungkin lagi karena sudah sangat silik sekali kalau ada yang pernah kita langsung kita pengen jadi presenter gitu ya anak-anak sini oke, kita alhamdulillahirrahmanirrahim tetap semangat dan kita oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelumnya di screenshot dulu bisa sebelumnya mau dicekrek-cekrek dulu tahu bu ini sudah oh suruh on cam semua katanya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati